Intro Seorang aktris profesional memang rela melakukan apapun demi mendalami perannya dalam sebuah film Hal itulah yang juga dilakukan Prilly Latukonsina Dalam film terbarunya bergenre horor, Prilly yang berperan sebagai anak indigo rela membuka mata batinnya demi bisa melihat hantu Dengan membuka mata batinnya, Prilly bisa melakukan observasi tentang perannya tersebut Namun, jika banyak orang yang justru takut ketika berhadapan dengan hantu menyeramkan, Prilly justru merasa ketagihan Entah mengapa, Prilly justru merasakan keasikan tersendiri memiliki indera ke-6 Lantas, benarkah Prilly tidak berniat untuk menutup mata batinnya kembali? Justru karena udah nekat jadi gak kapok malah pengen lagi Karena tak terlanjur gitu Ini juga aku masih pikir-pikir abis ini aku tutup lagi apa enggak mata batinnya Karena aku janjinya buka mata batin setelah premier Karena di premier ini kan si anak-anak itu mau dateng Jadi supaya aku masih bisa lihat juga Cuma aku masih bingung ditutup lagi gak ya Karena emang kalau yang aku rasain sih emang sering sakit ya jadinya migren gitu-gitu Mungkin beberapa orang kan gak kuat gitu Soalnya asik sih Udah mulai terbiasa sih Cuma mungkin gak asik ya kalau misalnya lagi kurang sehat Terus ngeliat jadinya kan kita makin Apa ya kalau aku ngerasainya kayak mual Terus kayak aduh gak enak banget deh Cuma orang tuaku sih udah marah-marah Udah nyurutup sekarang tutup Orang tuaku sih udah bilang kayak gitu sih Cuma ya mungkin ya tutup sih Kenekatan yang dilakukan Prilly ternyata membuat orang tuanya merasa khawatir Bahkan ketika Prilly tertarik untuk tidak menutup mata batinnya kembali Wanita yang sempat menjalin kedekatan dengan Aliando Sharif ini Sempat dimarahi habis-habisan oleh ibunya Aku itu orangnya penasaran banget Aku itu orangnya kepo dan aku gak terlalu penakut orangnya Aku gak penakut Jadi disaat aku melihat yaudah that's it gitu Malah aku pengen ngeliat kayak gimana sih bentuk-bentuk yang lain gitu Kan beda-beda bentuknya Jadi aku yang kayak udah asik aja gitu Terus asik aja kayak misalnya temen aku nanya ada dimana Terus aku bisa jawab gitu-gitu sih Cuma orang tua aku udah yang kayak Enggak-enggak kamu freak, kamu freak banget tutup-tutup gitu Sebenernya aku sih sempat di Aku sempat merasa diteror sama mereka Tapi ternyata aku diajak main Jadi aku sempat diteror gitu Kayak misalnya di kamar Kalau ada yang dateng kan kita ngerasa ya Soalnya awalnya aku paling susah melihat mereka gitu Aku dibuka mata batinnya yang aku lihat yang serem-serem Bukan mereka gitu Terus beberapa hari udah buka Mereka kayak sering gangguin aku Atau aku sih bilangnya neror aku gitu Terus kayak sempat beberapa kejadian aku share di sosial media aku sih Terus pas aku telepon ke Risa Ternyata itu bukan neror Tapi mereka emang pengen berusaha Ngasih unjuk diri mereka ke aku gitu Dan akhirnya bisa melihat gitu Terima kasih telah menonton!